Pemberontakan Taipeng Jelit 16 Namanya Gan Honle dan dia adalah putra tunggal dari mendiam pendekar Gan Sengbu, Ah Cheng Hiang berseru kaget yang istrinya orang kulit putih itu benar, ibu. Ibu kandung Gan Honle adalah seorang kulit putih, hem, jangan engkau lupa betapa jahatnya orang-orang kulit putih, Y.U.B.E. Lihat betapa mereka telah menyerbu kota raja dan merampok istana, membunuh banyak orang, selain merampok juga memperkosa wanita, dan kini mereka menguasai pelabuhan-pelabuhan di negara kita. Mereka jahat sekali, menyebar candu kepada rakyat. Aku mengerti, ibu. Akan tetapi ibu sendiri pernah berkata bahwa kebusukan suatu pemerintahan sama sekali tidak mencerminkan watak bangsanya. Pemerintahan hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, dan rakyat tidak bertanggung jawab akan segala hal yang dilakukan oleh beberapa orang yang bertanggung jawab itu. Kurasa ibu dari Gan Honle tidak ada sangkut prautnya dengan kejahatan pasukan kulit putih, buktinya ia menikah dengan seorang pendekar peribumi, Ibu dan ayahnya saling pandang dan Cheng Hiang menarik napas panjang betapapun juga, aku selalu tidak suka dan curiga kepada orang kulit putih bule, Han Le tidak bule, ibu, dan matanya yang biru. Memang matanya agak kebiruan, makin tidak enak kerasa hati Cheng Hiang dan suaminya. Jelaslah bahwa putri mereka amat tertarik kepada pemuda peranakan yang matanya kebiruan itu akan tetapi, benarkah dialihai sekali? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandayanmu aku kalah, ibu, eh Cheng Hiang terkejut. Ia tahu bahwa putrinya ini liai, hampir seluruh ilmu kepandayanya telah diwarisinya apakah hengka sudah bertanding melawannya, Ye Uwe mengangguk biarpun aku percaya kepadanya atas semua keterangannya, aku ingin menguji kepandayanya, ibu. Maka aku memaksanya untuk bertanding, Ye Uwe yang mengerutkan alisnya. Dia bukan seorang ahli silat seperti istrinya, dan berdarah bangsawan, maka mendengar akan olah putrinya itu, tentu saja dia terkejut dan tidak senang. Tak patut seorang gadis, putri berdarah bangsawan pula, menantang berkelahi seorang pemuda begitu saja, padahal pemuda itu tidak bersalah bagus sekali perbuatanmu, ya bentaknya. Akan tetapi Cheng Hiang tidak melihat sesuatu yang buruk dalam kelakuan anaknya itu, ayah, aku hanya ingin menguji sampai di mana kelihayannya, karena aku tertarik sekali melihat dia mengamuk ketika dia menyelamatkan keluarga kaisar yang dirampok itu. Kami bertanding, dan agaknya kami seimbang, ibu. Akan tetapi akhirnya aku berhasil merobek bajunya di bagian dada, hem, kalau begitu dia tidak berapa hebat. Perbuatanmu itu merupakan tanda bahwa engkau masih menang setingkat, karena kalau kau kehendaki, tentu bukan bajunya yang robek dan dia akan terluka parah. Ye Uwe tersenyum dan memandang ibunya dengan sinar matu. Nah kalau aku pun tadinya berpendapat seperti itu, ibu, akan tetapi ternyata pendapatku seperti itu keliru dan dia jauh lebih liai dariku, eh. Maksudmu tanya Cheng Hiang heran tanpa ku ketahui, dia telah berhasil mengambil tusuk sanggul kuah dan dia minta kepadaku untuk diperbolehkan menyimpan tusuk sanggul itu sebagai tanda peringatan, dan kau. Perbolehkan? Tentu, ibu. Dia lihai dan baik sekali. Dalam adu ilmu ini, ternyata dia sengaja mengalah, kembali Cheng Hiang dan suaminya saling pandang dan diam-diam mereka merasa khawatir. Tidak kelirukah pilihan hati putri mereka itu? Gadis itu telah berusia 17 tahun, cukup dewasa. Bagaimanapun juga, hubungan antara putri mereka dan pemuda peranakan itu masih belum terlalu mendalam, dan mereka pun sudah bersiap untuk meninggalkan kota Raja Yeubwee. Ada hal penting yang ingin kami dicarakan denganmu, kata Cheng Hiang ayah dan ibumu telah mengambil keputusan yang mungkin akan mengejutkan hatimu. Yeubwee memandang kepada kedua orang tuanya itu dengan sinar mata penuh pertanyaan ada urusan apakah, ibu begini, sesuai dengan rencana kami berdua, Ayahmu telah mengundurkan diri dari pekerjaannya kepada pemerintah, hal ini memang mengejutkan dan mengherankan hati Yeubwee Ah, apa sebabnya dan bagaimana selanjutnya kami melihat betapa pemerintah semakin lemah. Bukan saja karena ulah ibu suri seperti yang kau lihat sendiri, akan tetapi juga di istana selalu terjadi perebutan kekuasaan karena kaisar masih bocah. Sungguh tidak enak menjadi seorang pejabat di bawah pemerintah seperti sekarang ini yang setia dan jujur akan hancur, sedangkan yang dapat hidup hanya mereka yang penjilat dan korup. Melihat beberapa orang sahabat dan rekannya yang jujur dijatuhi gukuman karena ingin meluruskan keadaan, maka ayahmu mengambil keputusan untuk mengundurkan diri saja. Kita semua akan meninggalkan kota raja dan untuk sementara waktu, selagi keadaan pemerintah masih begini kacau, kita akan hidup sebagai petani yang sederhana di dusun. Ayahmu memiliki sebidang tanah yang cukup luas untuk dijadikan pertanian dan peternakan, di selatan, Yeubwee mengangguk aku juga ikut girang, ayah dan ibu. Aku pun muak melihat keadaan kehidupan yang bobrok dan busuk di dalam istana, demikianlah, beberapa hari kemudian, keluarga ini meninggalkan kota raja, dalam sebuah kereta besar yang ditarik empat ekor kuda. Yeubwee yang menjual semua barang-barang berharga yang besar, dan hanya membawa barang-barang berharga yang kecil saja, dan hasil penjualan barang-barang miliknya itu dijadikan emas dan perak dan dibawanya pergi, menggunakan peti-peti yang ditaruh di dalam kereta. Tidak seperti bangsawan atau hartawan lain, yang kalau pergi keluar kota tentu memergunakan pengawalan pasukan ataupun pengawalan para petugas perusahaan pengawalan, keluarga ini tidak mempergunakan pengawal. Apa perlunya pengawal kalau Ceng Hyang dan Yeubwee, ibu dan anak itu sendiri merupakan dua orang wanita yang memiliki ilmu kepandai yang tinggi? Mereka berdua saja lebih kuat dibandingkan dengan sepasukan pengawal yang besar jumlahnya. Akan tetapi karena pada waktu itu, negara berada dalam keadaan kacau, pemerontakan terjadi di mana-mana dan kedudukan pemerintah mancu menjadi lemah sekali dengan penyerbuan pasukan orang kulit putih yang lalu dan kekuasaan Taipeng di selatan, maka di mana-mana bermunculan gerombolan-gerombolan pengacau dan penjahat yang mempergunakan kesempatan selagi pemerintah dalam keadaan lemah itu untuk meraja lelah. Ketika kereta yang mereka tumpangi, yang dikendalikan oleh seorang kusir tua, kusir mereka yang sudah menjadi pembantu mereka sejak Ceng Hyang masih kanak-kanak, baru saja meninggalkan kota raja, semua orang mengenal nyonya Ye Upiang yang berilmu tinggi, juga puternya yang lihai, maka tidak ada yang berani mencoba untuk mengganggu kereta mereka. Akan tetapi, setelah mereka meninggalkan kota raja beberapa hari lamanya dan kini sudah jauh dari daerah kota raja, mulailah terjadi gangguan-gangguan terhadap kereta mereka. Sebelum terjadi gangguan, Ceng Hyang maklum bahwa perjalanan yang cukup jauh itu tentu akan mendatangkan gangguan yang cukup banyak, apalagi kalau diketahui oleh para penjahat bahwa keluarganya membawa cukup banyak emas dan perak. Kita tidak perlu menanam bibit permusuhan dengan orang Kang O, katanya kepada puterinya oleh karena itu kalau ada gerombolan yang hendak mengganggu, lebih dulu kita menawarkan sumbangan kalau mereka tidak mau dan memaksa hendak merampok, barulah kita turun tangan melawan mereka. Akan tetapi, jagalah agar jangan sampai engkau melukai terlalu berat, apalagi membunuh. Cukup kalau membuat meleka ketakutan dan tidak mengganggu lagi, akan tetapi, ibu. Kenapa kita harus bersikap halus terhadap penjahat yang kejam? Y.U.B.E. Membantah perjalanan kita masih panjang, Y.U.B.E. Tidak baik kalau menanam bibit permusuhan sehingga perjalanan kita selanjutnya akan terus mengalami gangguan, setiap kali mereka bermalam di kota atau dusun, mereka tentu menurunkan barang-barang berharga dari atas kereta dan membawanya ke dalam kamar, sehingga kereta itu kosong dan cukup dijaga oleh kusir. Pada suatu malam, ketika mereka beristirahat dalam sebuah rumah penginapan, datanglah gangguan yang pertama. Seperti biasa, mereka menyewa dua buah kamar, sebuah untuk Y.U.B.E. dan Ceng Hiang, dan sebuah lagi, dekat dengan kamar mereka, untuk Y.U.B.E. Peti-peti berisi emas dan barang-barang berharga ditumpuk di kamar Y.U.Qiang. Malam itu, menjelang tengah malam, Y.U.B.E. terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara yang tidak wajar di atas genteng kamarnya. Cepat ia turun dari pembaringan, di dalam gelap merabah-rabah dan mencari sepatunya, mengenakan pakaian luar, kemudian ia pun keluar dari dalam kamarnya itu melalui jendela kamar yang ia buka perlahan-lahan. Kemudian, ia berindap-indap naik ke atas genteng. Ketika ia mengintai, ia melihat dua bayangan hitam sedang berjongkok di atas kamar orang tuanya, agaknya sedang mengintai dari genteng yang mereka buka. Y.U.B.E. marah dan ingin turun tangan memberi hajaran, akan tetapi ia teringat akan pesan ibunya dan ia pun tersenyum nakal. Tangannya mencengkeram genteng dan menghancurkannya, lalu menggunakan pecahan kecil dari genteng itu untuk menyambit dua kali. Dua butir benda kecil menyambar dengan amat kencangnya Tuk. Tuk aduh dua orang itu memegang belakang kepala mereka dan menahan pekek kesakitan, lalu menengok ke belakang dan kanan-kiri apa yang mengenai kepala kutanya yang seorang sambil mengelus belakang kepalanya yang benjol sebesar kacang tanah aku juga. Apakah ada yang menyambit ah? Tidak ada orang, tentu semacam lebah yang menyengat kita. Mereka mengintai lagi, tangan mereka masih terus mengelus bagian kepala yang kena sambit tadi, yang terasa cukup niri. Kemudian mereka dengan hati-hati sekali berlomcatan turun, lalu menghampiri jendela kamar Ye Ukyang dan istrinya peti-peti itu tertumpuk di dalam, kata yang seorang kita congkel jendela, engkau yang mencari dan mengambil peti yang paling berharga, aku menjaga sumai istri itu, kalau ada yang terbangun akanku bacok mampus sebelum sempat berteriak, kata orang kedua yang agaknya menjadi pemimpin. Temannya mengangguk dan mereka lalu menggunakan golok yang sejak tadi mereka bawa untuk mencongkel daun jendela tak. Tak aduh kini seruan itu lebih kuat daripada tadi, dan mereka berdua merabak kepala bagian kanan dan di situ nampak benjolan sebesar telur ayam ada yang menyambit kita bisik yang seorang dan mereka berdua sudah meloncat berdiri, golok di tangan tidak ada orang. Apa setan yang mengganggu kata yang kedua? Mereka berloncatan menuju pekarangan belakang dari mana tadi tentu ada benda yang menyambar dan mengenai kepala mereka karena mendengar jatuhnya benda-benda kecil itu ke atas lantai setelah mengenai kepala mereka. Mereka memandang ke dalam kebun itu, namun gelap dan tidak nampak bayangan manusia lain. Tiba-tiba, seorang di antara mereka menunjuk dengan metel, terbelalak dan tubuh gemetar. Temannya menengok dan keduanya kini berdiri menggigil, muka pucat dan metel, terbelalak ketika melihat wujud yang menakutkan sekali, makhluk yang berkerudung putih, tidak nampak mukanya atau kedua lengannya, karena tertutup kain putih dan makhluk itu melayang menuju ke arah mereka. Selaka, se-setan kata yang seorang. Akan tetapi, orang kedua yang menjadi pemimpin, agaknya lebih tabah setan atau bukan, kalau mengganggu akan kubunuh dan dia pun menyambut dengan tusukan goloknya ke arah dada setan itu. Teranggak golok itu pun terlepas dan jatuh ke atas lantai, dan sebuah tangan mencengkeram tengkuk si penyerang. Tangan yang dingin seperti es si yei orang itu hampir pingsan saking ngerinya dan dia pun lalu meloncat, menyusul temannya yang sudah lari terlebih dahulu. Mereka lari jatuh bangun dan babak bundas menabrak pohon, tersandung batu, bangun lagi, lari sambil merangkak dan menghilang di dalam gelap. Ye U Bwe melepaskan kain putih yang ternyata adalah halas tempat tidurnya, dan tertawa. Daun jendela kamar ibunya terbuka dan ibunya juga tertawa bagus, begitu caranya agar mereka ketakutan dan tidak berani lagi mengganggu, kata Cheng Hiang yang ternyata sudah siap karena tadipun ia sudah mendengar gerakan di atas genteng. Ibu dan anak yang gagah itu pun tidur lagi. Ye U Bwe yang tidak tahu sama sekali akan peristiwa itu dan tentu saja dua orang penjahat itu menceritakan kepada teman-temannya betapa keluarga itu dilindungi oleh setan yang amat menakutkan. Mereka memperlihatkan dua benjolan di kepala mereka untuk meyakinkan teman-teman mereka. Dan selamatlah rombongan keluarga itu keluar dari kota dan melanjutkan perjalanan. Masih dua kali mereka mengalami gangguan di jalan. Yang pertama dapat dihindarkan oleh Cheng Hiang yang memberikan 50 tael perak kepada gerombolan perampok yang jumlahnya belasan orang. Mereka mau menerima sumbangan itu dan pergi meninggalkan kereta tanpa mengganggu lagi. Akan tetapi, pencegatan kedua di dalam hutan di lereng sebuah bukit, tidak dapat dihindarkan dengan sumbangan. Ketika Cheng Hiang bersama Ye Uwe keluar dari kereta dan Cheng Hiang menawarkan 50 tael perak sebagai sumbangan, mereka hanya terkekeh-kekeh mencertawakan ibu dan anak itu. Jumlah para perampok itu ada 15 orang dan tentu saja mereka memandang rendah kepada dua orang wanita itu, seorang kusir tua dan seorang bangsawan yang agaknya membiarkan dua orang wanita menghadapi perampok sedangkan dia sendiri tinggal di dalam kereta. Memang Cheng Hiang memujuk suaminya agar tinggal saja di dalam kereta. Hahaha, nyonya yang cantik dan nona yang mungil. Apa kalian mengira bahwa kami adalah anak-anak kecil yang merengek minta wang jajan? Hahaha, kami sudah lama menanti kalian di sini. Kami akan membunuh laki-laki yang berada di dalam kereta, juga kakek kusir itu. Kemudian kami mengambil semua barang yang berada di dalam kereta, dan kalian berdua, hem, buah yang masak dan buah yang ranum segar. Yang sebutir sudah masak manis, yang kedua ranum dan renyah. Hahaha, kalian akan menjadi penghibur kami bukan main marahnya. Ayu Mle'ai mendengar ucapan itu. Baru kalimat pertama dan kedua saja sampai pada kata-kata bahwa orang itu mau membunuh ayahnya, sudah membuat mukanya merah dan matanya mengeluarkan sinar berkilat. Ucapan selanjutnya membuat ia tidak mampu menahan kemarahannya dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah meloncat ke depan dan menggerakkan tangan menampar muka kepala perampok itu. Kepala perampok yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam itu melihat gerakan orang, akan tetapi tidak dapat mengikutinya dengan pandang macu karena tubuh gadis itu seperti terbang saja. Dia masih berusaha menggerakkan kedua tangan, untuk menangkis dan sekaligus menyambar dan menangkap lak tamparan itu tiba tanpa dapat dihindarkan lagi, bukan main kerasnya sehingga kepala perampok itu mengeluarkan seruan keras saking nyerinya, merasa seolah-olah kepalanya disambar pertir dan tubuhnya terpelanting, lalu terjungkah dan tidak mampu bergerak, hanya kedua matanya saja yang bergerak berputaran, mulutnya mengeluarkan suara mengorok. Kiranya tamparan itu telah membuat tulang rahangnya patah-patah, berikut giginya rontok dan bibirnya pecah-pecah. Darah munkrat keluar dari bibir yang pecah dan lidah yang terluka oleh hancurnya gigi dan tulang rahang. Para perampok terkejut setengah mati. Muka kepala perampok itu seperti dihantam dengan sebuah kapak saja, bukan ditampar oleh tangan yang demikian kecil dan lembut. Akan tetapi, dasar perampok-perampok kasar yang biasanya hanya mengganggu orang lemah, suka memergunakan kekerasan, mereka tidak mengenal keadaan dan kini beramai-ramai mereka menyerbu. Ada yang hendak menangkap Yew Bwee yang jelita, ada yang hendak menubruk Cheng Hiang yang demikian cantik manis, ada yang hendak membunuh kusir dan menyerang ke dalam kereta, untuk membunuh laki-laki yang berada di kereta, dan ada pula yang hendak memperebutkan harta benda yang berada di dalam kereta Bwee Ji, Anak Bwee, jangan membunuh orang Cheng Hiang berseru mendahului puterinya yang ia tahu amat marah sehingga telah menampar sedemikian kerasnya sehingga membuat kepala perampok terluka parah. Akan tetapi, kemarahan Yew Bwee hanyalah kepada kepala perampok itu, karena ucapannya tadi setelah menampar seperti itu, kemarahannya merada dan ia pun tersenyum kepada ibunya, jangan khawatir, ibu mari kita hajar anjing-anjing tak tahu diri ini dua tubuh wanita itu berkelebatan dan kini belasan orang perampok itu merasa seperti sedang mimpi buruk sekali. Mereka tidak sempat melihat bagaimana dua orang wanita itu bergerak. Tahu-tahu mereka itu merasa seperti disambar petir dan belasan orang itu pun roboh satu demi satu sebelum mereka sempat melakukan apa yang dikehendaki mereka tadi. Ada yang tiba-tiba pening kepalanya dengan pandang mati berpusing, ada yang tiba-tiba saja menerima hantaman yang membuat tulang pundak mereka terlepas, tulang lengan patah dan tulang kaki retak. Dalam waktu beberapa detik saja, mereka semua telah roboh dan mengaduh-aduh, ada yang memegangi kepala, kaki, pundak dan lengan, merangkak bangun dan memandang seperti orang bodoh ke arah kereta yang kini sudah bergerak lagi melanjutkan perjalanan. Keluarga itu melanjutkan perjalanan, terus ke selatan masih tiga kali lagi mereka mengalami gangguan dan hadangan para perampok, namun Cheng Hiang dan Ye Ubuiee dapat mengatasi gangguan itu. Sepak terjang mereka membuat para perampok lari ketakutan atau roboh tak berdaya dan walaupun tidak pernah ada yang tewas, namun mereka yang pernah menerima hajaran, sama sekali tiak berani lagi mencoba untuk melakukan pengejaran. Dusun yang dimaksudkan oleh Cheng Hiang ketika memberitahu putrinya, yaitu dusun di mana terdapat tanah pertanian luas yang telah dibeli suaminya, berada jauh di selatan, di dekat perbatasan yang menjadi daerah kekuasaan pasukan Taipeng. Tanah itu memang subur karena termasuk lembah sungai yang cek yang terletak di lereng sebuah bukit yang hijau dan begitu tiba di tempat itu, Ye Ubuiee merasa suka sekali. Tempat itu memang indah, selain tanahnya subur, juga pemandangan alamnya amat indah, banyak pula terdapat pedusunan yang melihat keadaan rumah-rumahnya merupakan pedusunan yang cukup makmur. Merk tiba di dusun itu di suatu sore dan seorang kakek petani yang bertubuh tinggi kurus menyambut kereta itu dengan gembira sekali. Di belakangnya nampak berlari-lari beberapa orang penduduk dusun Ye Utaijin, pembesar Ye U, datang. Ye Utaijin datang peiak kakek itu dengan gembira. Ye Upi yang tersenyum melihat kakek itu, juga Ceng Hyang dan Ye Ubuiee mengenalnya. Kakek itu pernah bekerja kepada mereka di kota raja, merupakan seorang pegawai yang sudah lama bekerja di dalam keluarga mereka sebagai seorang tukang kebun. Kakek inilah yang mengatur pembelian tanah di pedusunan itu. Bahkan kusir tua itu pun mengenal baik kakek dan mereka saling menyapa dengan gembira. Kakek Ciu Lopek, bagaimana kabarnya? Jangan sebut aku Taijin lagi, karena aku sudah bukan seorang pembesar lagi sekarang. Bukankah engkau juga sudah mendengar akan hal itu? Kata Ye Upi yang semil turun dari kereta, disusul oleh Ceng Hyang dan Ye Ubuiee. Penat juga melakukan perjalanan hari itu, karena sejak pagi sekali mereka berkereta, sampai sejak itu baru berhenti. Akan tetapi kakek Ciu tetap saja menyebut Ye Upi yang dengan sebutan Taijin, karena memang sudah terbiasa Ceng Hyang disebutnya Toa Nio, nyonya besar, dan Ye Ubuiee dia panggil Cio Chia, nona Ye U Taijin, syukurlah kalau Taijin bertiga dapat tiba di sini dalam keadaan selamat. Hati saya sudah merasa tidak enak sekali karena suasana sekarang begini kacau dan banyak perampokan. Bahkan dusun-dusun kini tidak aman lagi, Taijin. Dusun kita ini pun selalu terancam dan kami penduduknya hidup dalam keadaan gelisah. Semoga setelah Taijin sekeluarga berada di sini, dusun ini menjadi aman, mereka lalu memasuki rumah yang sederhana namun cukup bersih dan besar, rumah yang sudah dibeli oleh Ye Upi yang dengan perantaraan kakek Ciu, dan yang selama ini dijaga dan dibersihkan oleh pelayan yang setia itu. Ada tiga kamar besar di dalam, sebuah untuk Ye Ukyang dan istrinya, sebuah untuk Ye Ubuiee dan sebuah lagi untuk kamar tamu, dan di belakang terdapat pula kamar-kamar untuk pelayan Taman Ciu. Apakah yang telah terjadi? Apakah dusun ini pernah dirampok setelah mereka tiba di dalam rumah dan telah memeriksa keadaan rumah baru mereka itu, Ceng Hiang bertanya kepada kakek Ciu dusun ini belum, Toa Niu. Akan tetapi dusun-dusun di sekitar sini sudah pernah dirampok kami semua berada dalam keadaan ketakutan, akan tetapi, apakah tidak ada pasukan keamanan yang membasmi perampok itu Aih? Sudah lama di sini tidak ada lagi pasukan keamanan, Toa Niu. Benteng pertahanan dari pasukan pemerintah agak jauh dari sini, dan mereka itu tentu tidak memperdulikan nasib orang-orang dusun seperti kami, kenapa orang-orang dusun tidak bersatu dan melawan perampok-perampok itu Ye Ubuiee bertanya sambil mengerutkan alis. Ia benci terhadap para perampok yang sudah pernah pula mengganggu perjalanan orang tuanya Syochia, siapakah yang berani menentang mereka? Mereka bukan perampok biasa, bukan perampok biasa? Apa maksudmu? Siapakah mereka itu Ye Ubuiee menjadi penasaran? Kakek itu memandang ke arah jendela dan pintu, seolah-olah ketakutan untuk menjawab, lalu berkata lirih, mereka adalah pasukan Taipeng, Hem, pasukan Taipeng Cheng yang bertanya dengan alis berkerut bukankah dusun ini masih termasuk wilayah kekuasaan pemerintah kita benar, Toa Niyo, akan tetapi mereka kini semakin berani selama beberapa bulan akhir-akhir ini. Dengan dalih pembersihan dan mencari matemata, mereka menyerbu dusun-dusun, merampok, membunuh dengan kejam, keparat Ye Ubuiee mengepal tinju kalau mereka berani menganggu dusun ini, aku yang akan menghajar mereka tentu saja kakek Chu sudah tahu akan kelihayan nyonya majikan dan putrinya, maka dia pun memandang dengan wajah berseri dengan adanya keluarga Tai Jain di dusun ini, kami merasa lega. Akan tetapi Cheng Hyang dan Ye Ubuiee tidak tahu bahwa di setiap dusun di sekitar perbatasan itu tentu ada metu-metu, Tai Peng sehingga kedatangan keluarga yang membawa barang-barang berharga itu telah diketahui oleh para para jurid Tai Peng. Juga ibu dan anak ini sama sekali tidak menyangka bahwa pasukan Tai Peng yang suka merampok itu selain amat banyak jumlahnya, juga dipimpin oleh orang-orang pandai dan kera mereka menyerbu dusun seperti kalau menyerbu musuh dan mempergunakan siasat perang. Beberapa hari kemudian, para penduduk dusun merasa lega karena tidak terjadi apa-apa dan mereka percaya kepada kakek Chu bahwa keluarga bangsawan yang baru saja pindah dari kota raja itu merupakan orang-orang pandai yang tentu ditakuti para perampok. Malam itu terang bulan dan Ye Ubuiee bersama ibunya, yang selama beberapa hari ini berjaga-jaga di waktu malam, siap menghadapi segala kemungkinan, malam ini tidak lagi merasa tegang mereka berdua menganggap bahwa kakek Chu dan penduduk dusun itu terlalu ketakutan karena buktinya tidak pernah terjadi gangguan selama mereka tiba di situ. Akan tetapi lewat tengah malam, ketika Cheng Hiang, suaminya, dan juga Ye Ubuiee sedang tidurnya, mereka dikejutkan oleh suara gaduh yang makin lama semakin ribut. Teriakan-teriakan kebakaran dan rampok mengejutkan mereka. Apalagi ketika Ye Ubuiee sudah mengetuk pintu kamar orang tuanya dan ketika ibu dan ayahnya keluar, ia berkata dengan suara gugup, Wah, mereka telah datang menyerang dan membakari ruang-rumah di sekitar busun keparat Cheng Hiang berseru kita harus basmi mereka. Akan tetapi ketika ia dan puterinya hendak keluar, ia teringat kepada suaminya dan menjadi khawatir. Mungkin sekali para perampok itu akan menyerbu rumah mereka sebaiknya engkau bersembunyi saja dan mengenakan pakaian seperti penduduk biasa, katanya dan pada saat itu, kakek Ciu datang berlari-lari dari belakang dengan tubuh gemetar paman Ciu. Jangan khawatir sekarang lebih baik engkau membawa suamiku pergi bersembunyi di kebon belakang kami berdua akan membasmi para perampok kurang ajar itu melihat Cheng Hiang dan Ye Ubuiee berpakaian ringkas dan memegang pedang. Kelihatan demikian tenang dan gagah, hati kakek Ciu menjadi lega dan dia pun cepat mengajak Ye Ubuiee untuk berambunyi di dalam kebon yang gelap karena di situ terdapat banyak pohon-pohon dan semak-semak. Cheng Hiang dan Ye Ubuiee lalu berloncatan keluar dan melihat keadaan di dusun itu, mereka berdua menjadi marah sekali. Ternyata para perampok itu sebelum menyerbu dusun, lebih dahulu membakari rumah-rumah penduduk. Melihat ini, terpaksa Cheng Hiang dan Ye Ubuiee berpencaran dan mereka lalu menyerbu para perampok yang sambil berteriak-teriak dan tertawa-tawa melakukan kekejaman yang luar biasa. Membunuhi orang-orang lelaki, merampok barang-barang, ada pula yang memanggul wanita yang menjerit-jerit minta tolong jahannam busuk bentak Ye Ubuiee dan pedangnya berkelebat, menusuk dada seorang perampok yang memanggul seorang gadis remaja. Perampok itu mengeluh dan roboh, sedangkan gadis remaja itu sudah disambar oleh tangan kiri. Ye Ubuiee bersembunyilah kata Ye Ubuiee melepaskan gadis itu yang lari sambil menangis ketakutan. Melihat betapa ada kawannya yang roboh tewas, dua orang perampok menjadi marah dan dengan golok di tangan mereka menyerang Ye Ubuiee perampok-perampok busuk Ye Ubuiee membentak, pedangnya berkelebat menangis dan begitu pedangnya bergerak, terdengar suara nyaring dua kali dan dua orang itu pun roboh mandi darah. Kiranya sambil menangis, gadis perkasa ini mengelebatkan pedangnya dan sekali sambar saja, pedangnya sudah membabat batang leher kedua orang perampok. Gegerlah para perampok melihat ini. Di bagian lain, para perampok juga menjadi terkejut melihat betapa seorang wanita cantik, dengan pedangnya, juga mengamuk dan merobohkan beberapa orang perampok. Segera mereka memberi tanda dengan suitan-suitan dan kini muncul lebih banyak perampok, dipimpin oleh para perwiranya yang memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi. Yang menerjang Ye Ubuiee kini adalah seorang perwira yang bermuka hitam, dibantu oleh belasan orang anak buahnya. Perwira muka hitam itu memainkan siang kiam, sepasang pedang, dan melihat gerakannya, jelaslah bahwa dia seorang ahli silat yang cukup lihai. Pantas perampok-perampok taipeng ini berani mengganas, pikir Ye Ubuiee selain jumlahnya banyak, terlatih, juga dipimpin oleh perwira yang lihai. Akan tetapi, begitu ia memutar pedangnya, perwira yang bermuka hitam itu mengeluarkan seruan kaget karena hampir saja lengan kanannya terbabat pedang gadis itu. Lengan bajunya robek dicium ujung pedang. Dia lalu berseru kepada anak buahnya dan Ye Ubuiee dikeroyok banyak orang yang menghujankan senjata kepadanya. Namun ia tidak takut dan pedangnya diputar dengan cepat dan kuat sehingga banyak senjata para pengeroyok yang patah, dan ada pula beberapa orang yang roboh oleh tendangannya. Ceng Hiang juga menghadapi pengeroyokan banyak orang. Bahkan ada dua orang perwira yang mengeroyoknya, dua orang yang lihai sekali, yang seorang bersenjata camruk baja dan yang kedua bersenjata sebuah tombak gagang pendek. Selain dua orang perwira yang lihai ini, masih ada belasan orang mengeroyoknya, namun seperti juga Ye Ubuiee, nyonya perkasa ini mengamuk dan sinar pedangnya merobohkan beberapa orang pengeroyok. Kini hanya dua orang wanita itulah yang menjadi pusat perhatian para perampok yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang itu. Mereka mengerahkan tenaga untuk merobohkan ibu dan anak itu, namun makin didesak, makin banyak anak buah mereka roboh sehingga akhirnya mereka menjadi gentar juga. Perwira muka hitam yang mengeroyok Ye Ubuiee maklum bahwa kalau diteruskan, tentu anak buahnya akan habis di basmi gadis perkasa itu, dan dia pun meloncat keluar kalangan, membiarkan anak buahnya mengepung ketat dan dia pun lari untuk mencari teman-temannya yang boleh diandalkan. Akan tetapi, dia terkejut melihat betapa tak jauh dari situ, seorang wanita lain mengamuk, dikepung oleh kawan-kawannya bersama anak buah yang sama banyaknya. Juga keadaan kawan-kawannya di situ menderita kerugian besar. Dia lalu mengeluarkan sempritan dan meniupnya berkali-kali, memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk mundur. Apalagi dia melihat kawan-kawan lain sudah banyak yang membawa lari barang rampokan dan ada pula yang menculik gadis dusun. Mendengar getiupnya isyarat untuk mundur ini, legalah hati para pengeroyok ibu dan anak yang amat lihai itu. Mereka memang sudah merasa jerih terhadap wanita sakti yang mereka keroyok. Maka begitu mendengar suara sempritan, mereka lalu berlomcatan pergi, didahului oleh para perwira yang memimpin pengeroyokan. Baik Ceng Hiang maupun Ye U Bu Wee tidak mau membiarkan mereka lari begitu saja dan kembali ada beberapa orang perampok yang roboh oleh pedang mereka. Akan tetapi segera terdengar derap kaki kuda dan mengertilah Ceng Hiang dan Ye U Bu Wee bahwa perampok itu datang dengan menunggang kuda yang agaknya mereka tambatkan di luar dusun. Kini mereka melarikan diri dengan berkuda dan tidak ada gunanya lagi dikejar. Yang terpenting adalah membantu para penduduk memadamkan rumah-rumah yang terbakar. Ceng Hiang dan Ye U Bu Wee teringat akan rumah mereka maka mereka pun cepat berlari pulang terkejutlah mereka melihat betapa keadaan rumah mereka pun morat marit, tanda bahwa rumah itu pun tadi diserbu penjahat. Dan ketika mereka memasuki rumah, mereka melihat kakak Ciu memapah Ye U Kiang yang terluka tentu saja mereka terkejut dan cepat memeriksa keadaan Ye U Kiang. Untunglah bahwa luka itu tidak parah, hanya bacokan pada pundak yang melukai daging pangkal lengan, tidak membuat putus otot atau mematahkan tulang bagaimana dapat terjadi tanya Ceng Hiang kepada suaminya sambil mengobati luka itu dan membalut pundak. Ye U Kiang yang kesakitan itu sukar menjawab, dan kakak Ciu yang menjawab dan memberi keterangan kami bersembunyi di kebun. Ketika Tai Jin mendengar bahwa rumah diserbu, dia memaksa untuk kembali ke rumah. Saya sudah mencegahnya sehingga terjadi ketegangan dan pada saat itu, nampak seorang perampok lari menyeret seorang gadis tetangga melihat ini, Ye U Kiang menjadi marah dan membentak. Perampok itu membacok dengan golok dan Ye U Kiang roboh. Untung bahwa perampok itu sibuk dengan gadis yang meronta-ronta, maka dia tidak menyerang lagi dan cepat menyeret gadis itu pergi, ketika mereka memasuki rumah dan memeriksa, ternyata sebagian besar dari harta mereka, sebuah peti berisi emas dan peak yang mereka bawa dari kota raja sebagai hasil penjualan barang-barang dan rumah mereka, telah lenyap jahannam bentak Ye U Bu E E berani melukai ayahku dan merampok barang kita. Aku harus menghajar mereka dan merampas kembali barang kita. Berkata demikian, Ye U Bu E lalu meloncat keluar dari dalam rumahnya Bu E E. Jangan teriak ibunya akan tetapi karena ia sedang merawat suaminya, ia tidak mengejar dan tak lama kemudian terdengar derap kaki seekor kuda membalap keluar dari busun. Ye U Bu E melakukan pengejaran sambil menunggang kuda. Ceng Hi yang tidak setuju dengan perbuatan Ye U Bu E E. Melawan perampok tidak berbahaya, akan tetapi karena perampok itu adalah pasukan Taipeng, maka mengejar mereka sungguh amat berbahaya. Bagaimanapun juga, ibu ini percaya akan kepandayan Ye U Bu E E yang tentu akan mampu menjaga diri sendiri. Gadis itu sudah cukup berpengalaman. Bukankah pernah ia suruh melindungi keluarga Kaisar dan berhasil baik? Ye U Bu E E tidak dapat melakukan pengejaran dengan cepat karena ia harus meneliti jejak para perampok yang melarikan diri tadi, di tengah malam pula. Untung baginya bahwa ada sinar bulan sehingga ia dapat mencari jejak kaki banyak kuda yang lari ke selatan. Ia melakukan pengejaran terus. Sayang bahwa ia telah ketinggalan jauh, karena tadi ia membuang banyak waktu untuk pulang ke rumah. Andai kata ia tadi langsung melakukan pengejaran, tentu ia sudah dapat menyusul mereka. Akan tetapi sampai sinar matahari subuh mulai menerangi bumi mendahului sang matahari sendiri, ia belum berhasil menyusul para perampok. Ye U Bu E E berhenti di tepi sebuah hutan, membiarkan kudanya makan rumput dan ia sendiri lalu masuk ke dalam hutan, mencari-cari jejak kaki kuda di situ, bersimpang siut. Apakah ia salah jalan? Tiba-tiba ia menyelinap di balik sebatang pohon dari jauh ia melihat dua orang laki-laki berjalan setengah berlari, tertatih-tatih keberatan karena mereka menggendong bungkusan-bungkusan besar yang kelihatan berat. Mereka adalah dua orang laki-laki tinggi besar bermuka berwokan dan kasar, dan mereka lewat tak jauh dari pohon di balik mana Ye U Bu E E bersembunyi. Terengah-engah mereka lewat, dan mereka berhenti sebentar hanya untuk menyeka keringat dari leher dan muka, menggunakan lengan baju mereka, kemudian mereka melanjutkan langkah memasuki hutan. Selagi Ye U Bu E E mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dua orang yang menurut pakaiannya adalah Anggauta Pasukan Taipeng yang semalam menyerbu dusun, tiba-tiba ia mendengar derap kaki kuda dan ia pun mengurungkan niatnya untuk keluar dan bersembunyi lagi. Seorang penunggang kuda yang berpakaian serba putih datang dari arah lain. Dua orang itu, yang belum begitu jauh dari tempat Ye U Bu E E bersembunyi sehingga ia dapat melihat mereka, nampak terkejut dan berhenti sehingga sebentar saja penunggang kuda berpakaian putih dapat menyusul mereka dan kini si penunggang kuda menghentikan kudanya di depan mereka. Dua orang itu yang tadinya terkejut, kini menyeringai hehehe, kiranya ganci yang kun kami sampai terkejut kata mereka dengan sikap menghormat. Ye U Bu E E terbelalak tentu saja ia mengenal pemuda yang berpakaian serba putih itu. Gan Han Lei. Biarpun masih putih, akan tetapi bentuk pakaian itu adalah pakaian seorang perwira, dan pemuda itu disebut ganci yang kun, perwira gan, oleh dua orang Anggauta Pasukan Taipeng yang semalam merampok dusun. Akan tetapi, agaknya sikap Han Lei berlawanan dengan sikap dia orang prajurit Taipeng yang menyeringai gembira itu. Sikapnya dingin, dan sepasang matanya yang kebiruan itu menyenarkan kemarahan dari mana kalian dan kenapa kalian tidak bersama pasukan seorang di antara prajurit itu, yang matanya melotot lebar, sambil menyeringai menjawab, Tiang kun, kami baru saja kembali dari penyerbuan sebuah dusun untuk membersihkan tempat itu dari persembunyian met-meta. Kami mendapat perlawanan sehingga pasukan tercecer dan kami tertinggal. Karena tidak kebagian kuda kami terpaksa menyusul pasukan dengan jalan kaki, hem, dan barang-barang apa yang kalian bawa itu, dua orang itu saling pandang sambil menyeringai bukan apa-apa. Ganci yang kun. Tahu sendirilah, ini barang-barang rampasan dari para met-meta musuh, tar-tar tangan Han Lei bergerak dan cambuk kudanya menyambar, mengenai muka kedua orang itu. Dua orang itu tersentak kaget dan tepokik kesakitan, buntalan yang mereka bawa di atas punggung tadi terlepas jatuh, bungkusannya terbuka dan isinya berserakan ternyata barang-barang rumah yang berharga, yang terbuat dari pelak, gulungan kain dan sebagainya lagi. Muka kedua orang itu lecet berdarah dan mereka kini memandang dengan matlah, terbelalak, terkejut, heran dan juga ketakutan kalian tadi malah melakukan perempokan dalam sebuah dusun dengan alasan aksi pembersihan terhadap met-meta musuh. Kalian membunuh, merampok, dan memperkosa wanita. Hayo mengaku dua orang itu saling pandang dan mereka kini menjadi semakin takut. Tapi, tapi, kami hanya melaksanakan perintah atasan, siang kun, kalian perampok-perampok dan penjahat-penjahat yang berpakaian prajurit. Sungguh hanya mengotori nama perjuangan saja kembali Han Lei menggerakkan cambuknya dan orang itu berteriak-teriak kesakitan, leher dan muka mereka lecet-lecet berdarah terkena cambuk dan mereka lalu berlutut. Ampun, gan siang kun, kami hanya melaksanakan perintah atasan kami, dan para perwira itu pun hanya melaksanakan perintah dari li siang kun, tar cambuk itu menampar mulut sehingga bibir itu pecah cukup. Aku sudah muak mendengarnya. Hayo angkat barang-barang itu dan ikuti aku. Dua orang perampok yang menjadi anggauta pasukan Taipeng itu tidak berani membantah, tidak berani melawan karena berdua cukup mengenal siapa adanya. Gan Hon Lei, seorang panglima baru yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan amat tinggi sehingga tiga orang perwira tinggi yang mengeroyoknya dalam ujian tidak mampu menang terhadapnya. Mereka lalu dengan susah payah karena tubuh mereka yang sudah kelelahan itu kini ditambah lagi oleh penderitaan cambukan, mereka mengangkat dua buah buntalan setelah membetulkan bungkusan itu, dan berjalan di belakang kuda yang dijalankan perlahan oleh Hon Lei, memasuki hutan. Tentu saja Y.U.G.E. menjadi bengong keheranan tadinya ia terkejut dan heran melihat betapa Hon Lei kini telah menjadi perwira Taipeng, akan tetapi ia menjadi semakin terkejut dan heran pula melihat sikap Hon Lei terhadap dua orang anggauta Taipeng itu. Sikap inilah yang melegakan hatinya, yang tadi khawatir sekali melihat pemuda yak tak pernah dapat dilupakannya itu menjadi perwira Taipeng, dan kini diam-diam ia membayangi dari jauh karena ia maklum akan keliahayan Hon Lei dan tidak ingin pemuda itu melihatnya sekarang, ia ingin tahu apa yang akan dilakukan Hon Lei selanjutnya, dan ingin melihat apa rahasia pemuda itu. Hon Lei berhenti di tengah hutan di mana terdapat petak rumput di mana bertumpuk barang-barang rampokan, termasuk sebuah peti milik ayahnya barang-barang itu tertumpuk malang melintang taruh kedua buntalan itu disitu bentak Hon Lei kepada dua orang anak buah pasukan yang tidak berani membantah. Melihat banyaknya barang rampasan yang berkumpul disitu, tahulah dua orang anak buah ini bahwa bukan hanya mereka berdua yang tertangkap basah oleh Gan Chiang Kun dan dipaksa menaruh barang rampasan itu di disitu. Mereka adalah dua orang anak buah tokoh-tokoh sesat yang menjadi kaki tangan Li Song Kim, mereka sudah terbiasa melakukan kejahatan, maka melihat barang-barang itu, mereka lalu mengira bahwa tentu Gan Chiang Kun merampas barang-barang itu untuk dirinya sendiri. Maka, sambil menyeringai, si mulkah hitam berkata setelah bersama temannya melempar buntalan itu di atas tumpukan barang-barang itu Gan Chiang Kun, kasihanilah kami yang sudah kelelahan. Chiang Kun memperoleh begini banyak, apakah berkeberatan untuk membagi sedikit saja kepada kami berdua benar, Chiang Kun? Berilah bagian kepada kami dan kami tidak akan melapor kepada Li Chiang Kun, dan kata orang kedua dengan nada memeras tartar cambuk itu melecut-lecut sehingga kedua orang itu kini jatuh terguling-guling, hampir terinjak kaki kuda yang ditunggangi Han Li. Setelah puas menghajar Han Li membentak nah, pergilah kalian sekarang dari sini. Lebih lama sedikit saja aku melihat muka kalian, tentu aku akan membunuh kalian mendengar ini, dua orang yang kesakitan itu lalu melarikan diri tunggang-langgang. Sejenak Han Li duduk tegak di atas punggung kudanya memandang ke arah larinya dua orang itu, dan tiba-tiba dia mengeberk kudanya lari ke utara dengan cepat sekali. Ye Uwe terkejut, hendak mengejar akan tetapi maklum bahwa selain sukar mengejar kuda yang dibalapkan itu, juga tidak ingin kelihatan oleh Han Li. Biarlah ia akan menanti di sini, pikirnya. Bagaimanapun juga, Han Li tentu tidak akan meninggalkan barang-barang ini begitu saja, tentu akan kembali karena tak mungkin dia merampas barang-barang itu tanpa ada kelanjutannya. Dugaannya benar. Tak lama kemudian ia mendengar suara derap kaki kuda tunggal datang dari jauh dan segera muncul. Dan Han Li menunggang kuda, memboncengkan seorang penduduk lusun yang sudah tua. Orang tua itu kelihatan ketakutan dan ketika Han Li melompat turun dari kudanya sambil membawa tubuh orang tua itu turun, dia segera berlutut. Ampunkan saya, jangan bunuh saya. Han Li mengerutkan alisnya. Jangan takut, Paman. Aku membawa Paman ke sini bukan untuk membunuhmu, melainkan untuk memberitahu bahwa sebagian barang milik penduduk lusun yang malam tadi dirampok, berada di sini. Sayang aku tidak dapat mengembalikan semuanya. Beritahukan kepada para penduduk bahwa sebagian barang itu berada di sini dan suruh mereka mengambilnya kembali, Ah petani itu kelihatan terkejut dan girang, lalu memandang tumpukan barang itu, lalu berlari menghampiri dan mengambil sebuah keranjang berisi pakaian dan barang-barang lain ini milik kami. Kalau milikmu ambillah kembali, Paman, akan tetapi harap cepat pergi ke dusun memberitahu kepada mereka yang kehilangan barang agar cepat mengambilnya ke sini. Baik, baik, tai hiap, ah, terima kasih, tai hiap. Kata orang itu memberi hormat, lalu pergi dengan cepat sambil memanggul kembali keranjangnya terisi pakaian keluarganya yang tadi dirampok. Sejenak Gan Honle mengikuti kepergian orang itu, kemudian menoleh ke arah tumpukan barang-barang, dan menarik napas panjang. Pada saat itu Yew Bwe yang tidak ingin melihat Honle pergi lagi sebelum bertemu dengannya, meloncat keluar dari tempat sembunyinya dan berlari cepat menghampiri. Honle terkejut bukan main melihat munculnya orang secara tiba-tiba itu, akan tetapi ketika dia mengenal siapa gadis itu, dia makin terkejut dan terheran, akan tetapi juga girang sekali. Dia meloncat turun dari atas kudanya dan memandang wajah gadis itu dengan meco bersinar-sinar dan senyum berseri. Gadis yang selama ini tak pernah meninggalkan ingatannya itu kini tiba-tiba saja berdiri di depannya gan, Ciyangkun kata Yew Bwe sambil menjurah, kata terakhir terdengar penuh nada mengejek. Wajah Honle menjadi kemerahan ketika dia membalas penghormatan itu ah, Nona Yew, harap jangan menyebutku seperti itu. Aku masih tetap gan Honle seperti dahulu. Benar, akan tetapi dengan kedudukan sebagai seorang panglima yang ditakuti dari pasukan Taipeng yang merampok, bukan wajah itu semakin merah Nona. Agaknya engkau telah sejak tadi mengintai, maka tentu engkau tahu bagaimana sikapku terhadap perampok-perampok tak tahu malu itu. Sayang aku hanya dapat mengumpulkan barang-barang rampasan sebegini saja, karena aku tahu setelah terlambat. Tak kusangka bahwa pasukan pilihan dari Taipeng melakukan perampokan, dan aku akan menuntut Lee Ciyangkun mengenai perbuatan yang memalukan ini. Akan tetapi, bagaimana engkau tiba-tiba saja berada di sini, Nona? Bukankah engkau masih berada di Yehol, ataukah sudah kembali ke kota Raja baru beberapa hari aku sekeluarga tinggal di dalam dusun yang dirampok oleh anak buahmu, Ciyangkun? Kami melawan dan berhasil mengusir para perampok, akan tetapi ayah terluka dan barang kami ada yang dilarikan. Aku mengejar sampai di sini, dan bertemu dengan engkau yang ternyata telah menjadi seorang perwira Taipeng, perwira dari pasukan yang merampok dusun kami. Gan Ciyangkun, aku minta pertanggung jawabanmu atas malapetaka yang meimpa dusun kami, atas telasnya beberapa orang dan terlukanya banyak orang termasuk ayahku, juga atas terculitnya beberapa orang gadis, dan perampokan atas barang-barang penduduk dusun. Kami berhadapan sebagai musuh Honle kelihatan terpukul dan sedih sekali dengarlah dulu, Nona. Sungguh mati aku tidak tahu sama sekali bahwa pasukan Taipeng suka melakukan kejahatan seperti ini, dan baru malam ini aku mengetahuinya belum lama aku diterima menjadi Panglima oleh Raja di Nanking dan aku menghambakan diri kepada pasukan Taipeng yang kuanggap sebagai pasukan KM Patriot yang hendak membebaskan bangsa dari penjajah. Aku mendapat tugas melakukan pembersihan di perbatasan utara, menangkap dan membasmi para mati musuh yang mempersiapkan pemberontakan mengetung Nanking. Nah, agaknya aku selalu nampak buruk di depanmu, Nona, seperti juga dahulu ketika aku disipnah di Yehol maukah engkau percaya kepadaku, Nona Yehu mereka saling pandang dan tentu saja Yehu Bwe percaya kepada pemuda ini. Tadipun dia sudah dapat menduga apa yang terjadi, dan sikap Honle terhadap para perampok sudah jelas menunjukkan bahwa dalam hal perampokan-perampokan itu, Pemuda ini sama sekali tidak bersalah dan tidak tahu menahu aku percaya kepadamu. Akan tetapi apa artinya kepercayaan itu? Kalau engkau tidak keluar dari pasukan yang suka merampok itu, bagaimana aku dapat mempercayai mu lagi selanjutnya? Honle mengepal tinju andai kata aku tidak berjumpa denganmu pun, aku pasti akan mengurus hal ini, akan kutuntut kepada Li Chiang Kun. Aku bukanlah orang yang suka menjadi perampok, Nona. Aku akan tuntut dia, dan aku akan keluar dari pasukan Tai Pengkalau. Ternyata pasukannya melakukan kejahatan tiba-tiba terdengar suara tertawa keras. Honle dan Yehu Bwe terkejut sekali dan Honle sudah meloncat ke dekat Yehu Bwe, siap untuk saling melindungi dengan gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu. Dan muncullah seorang panglima yang bukan lain adalah Li Song Kim. Dialah yang tertawa tadi dan di belakangnya ampak para pembantunya, antara lain Tia Ti Kim Wan, Seng Jin Shin Toh, juga dua orang wanita pembantunya yang setia, yaitu Teng Chi Ketua Ang Hang Pai, dan Seng Kiam Muli serta beberapa orang tokoh Kang Ou lagi. Akan tetapi, Honle tidak merasa takut melihat munculnya panglima yang sebetulnya merupakan atasannya itu. Kebetulan sekali engkau datang, Li Chiang Kun katanya dengan suara lantang. Memang aku ingin sekali pergi menghadapmu dan ingin mengajukan tuntutan atas sepak terjang. Anak buahmu yang memimpin pasukan untuk merampoki dusun-dusun kembali. Li Song Kim tertawa dan sepasang mataya yang tajam dan genik itu kini mengamati Y.U.B.E. yang cantik manis. Sudah lama kuragukan kesetiaanmu, orang Shigan. Ternyata sekarang terbuktilah bahwa engkau hanyalah seorang pengkhianat yang berpihak kepada mata. Mata pihak musuh. Kiranya engkau telah menjadi matu-matu musuh yang diselundupkan ke dalam pasukan kami itu bohong benak Honle bohong. Pasukan kami membasmi para matu-matu musuh yang bersembunyi di dalam dusun-dusun, merampas barang-barang musuh, akan tetapi engkau malah membela musuh, memukuli para prajurit sendiri, merampas barang-barang untuk dikembalikan kepada para matu-matu musuh. Dan lebih hebat lagi, sekarang engkau berada di sini dengan seorang matu-matu kerajaan mancu. Bukankah itu sudah menjadi bukti yang cukup bohong lagi? Nona ini bukan matu-matu mancu, hahaha, pengkhianat gan, kau kira kami ini orang-orang bodoh yang dapat kau bohongi begitu saja? Kami tahu siapa perempuan ini. Ia matu-matu dari kerajaan mancu, seorang putri bangsawan si Yeu, Li Chiang Kun, kiranya tidak perlu banyak perbantahan dengan pengkhianat ini, biar kami yang menangkap mereka kata Tiat Pi Kim Wan yang sudah menerjang maju, diikuti Seng Jin Sintou, juga Teng Chi dan Sien Kiamuli menerjang dan mengeroyok Honle dan Yeu Buwe dengan pedang mereka. Li Song Kim sendiri pun cepat menerjang dan menyerang Honle dengan pedangnya sehingga senjata menyambar ke arah tubuh Honle dan Yeu Buwe. Namun, dua orang muda ini sudah siap siaga menghadapi pengeroyokan ini, maka mereka sudah cepat saling membelakangi karena dengan kerajaan demikian mereka dapat saling melindungi kawan sambil melakukan perlawanan. Honle mencabut pedangnya, pedang sebagai tanda kedudukannya dalam pasukan Taipeng, sedangkan Yeu Buwe juga mengeluarkan pedangnya, mengamuklah dua orang muda ini menghadapi para pengeroyoknya yang terdiri dari banyak orang pandai itu. Yeu Buwe dikeroyok oleh dua orang wanita yang amat liai, yaitu Teng Chi Ketua Ang Hang Pai dan Sien Kiamuli. Dua orang wanita ini adalah para pembantu Li Song Kim yang setia dan lihai bukan main, keduanya merupakan ahli-ahli pedang yang berpengalaman. Sedangkan Yeu Buwe adalah seorang gadis remaja yang usianya baru menjelang 18 tahun, dibandingkan dua orang wanita pengeroyoknya tentu saja kalah jauh dalam hal pengalaman dan kematangan ilmu silat. Akan tetapi ia adalah puteri ibunya Ceng Hiang, seorang wanita sakti yang mewarisi beberapa macam ilmu kesaktian dari keluarga pendekar Pulau Es biarpun pengeroyoknya dua orang wanita itu berbahaya sekali, namun dengan ilmu pekseng sinpo yang membuat ia dapat mengatur langkah-langkah ajaib sehingga mudah menghindarkan diri dari ancaman pedang kedua orang pengeroyoknya, dan dengan ilmu pedangnya yang amat cepat gerakannya, Yeu Buwe dapat mengimbangi mereka, dapat membalas dengan tak kalah dasyatnya pula. Hang Lai sendiri juga repot menghadapi Li Song Kim yang amat lihai karena Song Kim masih dibantu oleh orang-orangnya yang berilmu tinggi, terutama sekali Tiat Pi Kim Wan dan Seng Jin Sintou. Akan tetapi, pemuda perkasa ini mengamuk dengan hebatnya, mengeluarkan semua ilmu kepandayan yang pernah dipelajarinya dari gurunya, dan mengerahkan seluruh tenaganya. Sukarlah bagi Song Kim untuk merobohkannya, bahkan banyak sudah mengeroyoknya yang kurang tinggi ilmunya roboh oleh Hon Lai, juga oleh amukan Yeu Buwe. Yang lebih repot lagi adalah Yeu Buwe. Dua orang lawan utamanya, yaitu Teng Toanyo atau Teng Chi Ketua Ang Hang Pai dan Sien Kya Moli amatlah tangguhnya, apalagi dua orang wanita ini masih dibantu oleh belasan orang perwira, seperti halnya mereka yang mengeroyok Hon Lai, Yeu Buwe sudah merasa lelah sekali, gerakan pedangnya mulai mengendur dan benar-benar terancam bahaya maut. Pada saat itu, datang pula pasukan yang dipimpin oleh Teng Chi, Seng Pemaisuri. Kiranya Pemaisuri ini sedang menemani kaisar yang berburu di hutan tak jauh dari situ dan begitu mendengar keterangan pasukan bahwa Gan Hon Lai memberontak dan kini sedang diserang oleh Li Song Kim dan para pembantunya, ia pun cepat datang ke tempat itu. Dilihatnya Gan Hon Lai dan seorang gadis cantik sedang mengamuk dan dikepung. Ia marah sekali dan cepat ia menyerbu dan begitu ia meloncat, tubuhnya seperti terbang saja berada di atas Yeu Buwe dan pedangnya berkelebat. Menyambar-nyambar dari atas, ia telah mempergunakan ginkang dari ilmu huwitian yang cu yang dipelajarinya dari kitab peninggalan tak mochongsu itu. Memang ginkang dari permaisuri ini hebat sekali. Yeu Buwe terkejut. Biarpun ia cepat mengelak sambil mengelebatkan pedangnya menangkis, tetap saja pundaknya tercium ujung pedang Teng Chi, bajunya robek dan pundaknya terluka. Walaupun tidak parah luka itu, namun membuat Yeu Buwe menjadi semakin terdesak dan repot, apalagi kini Teng Chi membantu dua orang wanita lihai mengeroyuknya. Lewat belasan jurus lagi, sebuah tendang akaki Sien Kya Moli mengenai lambung Yeu Buwe. Gadis ini sudah melindungi lambung yang tertendang dengan Sien Kang sehingga ia tidak menderita luka dalam yang parah, namun tetap saja ia terpelanting roboh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Teng Chi untuk menyerangnya dengan pedang. Yeu Buwe bergulingan menyelamatkan diri sambil menangkis, akan tetapi keselamatannya terancam hebat ketika Teng Chi terus mengejar dan menyerangnya bertubi-tubi. Akhirnya Yeu Buwe berhasil meloncar bangun akan tetapi tetap saja pangkal lengan kirinya terserempet pedang dan kembali darah mengucur dari lukannya Teng Chi menyusulkan tendangan dan tubuh Yeu Buwe terguling lagi, sekali ini agak payah karena tendangan yang mengenai atas lututnya itu membuat sebelah kaki terasa nyeri dan kaku. Teng Chi tidak memberi kesempatan lagi dan menubruk dengan pedang nyatar tiba-tiba terdengar letusan dan nampak asap mengepul dari sebuah pistol kecil yang dipegang oleh Hon Ye. Teng Chi mengeluarkan jerit tetahan dan roboh terjungkal. Peristiwa ini amat mengejutkan semua orang, terutama Li Song Kim yang sama sekali tidak menyangka bahwa Hon Le akan memergunakan pistolnya menyerang permaisuri sehingga permaisuri itu roboh pasukan bersenapan, tangkap dia teriaknya dengan penuh penyesalan karena baru sekarang dia teringat untuk mempergunakan pasukan bersenjata api untuk menghadapi dua orang muda itu. Tadi, dia sudah merasa yakin akan dapat merobohkan Hon Le dan Yeu Buwe dengan pengeroyokan itu, maka dia tidak sedikit pun teringat untuk mempergunakan pasukan bersenjata api, kini, penggunaan pistol oleh Hon Le seperti mengingatkannya. Terdengar tembakan-tembakan ke atas sebagai ancaman dan kini belasan orang yang memegang senjata api menodongkan moncong senjata mereka kepada Hon Le dan Yeu Buwe. Kalian berdua menyerah, lempar senjata, atau kami tembak bentak Li Song Kim. Hon Le tidak melihat jalan lain kecuali menyerah. Tadi dia terpaksa memergunakan pistolnya untuk menolong Yeu Buwe yang terancam bahaya maut, jatuh dan diserang oleh Tengki. Kini, melihat belasan orang menodong dia dan Yeu Buwe, dia maklum bahwa pemainannya telah selesai dan kalau dia lanjutkan, sama saja dengan membunuh diri dan membunuh Yeu Buwe. Maka dia pun melepaskan pistol dan berbisik, tidak ada jalan lain, kita harus menyerah, sebetulnya Yeu Buwe tidak ingin menyerah karena menyerah pun besar sekali kemungkinannya mereka akan dibunuh. Lebih keji lagi, akan tetapi melihat betapa Hon Le telah menyerah. Ia Paun tidak dapat berbuat lain kecuali melepaskan pedangnya, akan tetapi pandang matanya terhadap Hon Le berubah menjadi penuh keraguan. Pemuda itu aneh sekali. Jelas ia melihat pemuda itu tadi mengamuk, membunuh banyak orang, bahkan telah menembak tewas permaisuri Raja Taipeng. Ia sudah banyak mendengar tentang permaisuri ini dari ibunya, maka ketika tadi Tengki terjun ke dalam pertempuran dan melihat akan sikap semua orang pihak lawan demikian menghormatinya, ia pun dapat menduga bahwa wanita itu tentulah seng permaisuri yang menurut ibunya memiliki ilmu kepandayan yang amat liai, bahkan permaisuri itu dahulu di waktu masih gadis dan belum menjadi pemaisuri Raja Pemberontak Taipeng, pernah bersahabat rat sekali dengan ibunya. Akan tetapi sekarang, setelah tertodong senjata ati pihak lawan, pemuda ini tidak melanjutkan amukannya, bahkan tiba-tiba saja menyerah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Han Lai menyerah bukan karena takut, melainkan karena ingin menyelamatkan Ye U Bwe. Baru ia tahu akan hal ini ketika Han Lai berkata kepada Lee Song Kim dengan suara lantang, Han Lai Song Kim, dengarlah baik-baik. Nona ini bernama Ye U Bwe dan ia sama sekali bukan Matu Matu Kerajaan Mancu. Ia adalah seorang di antara penghuni dusun yang dirampok oleh pasukan yang menyeleweng dan ia melakukan pengejaran sampai ke sini. Aku sudah memberontak terhadap Taipeng karena melihat sepak terjang Taipeng yang menyeleweng dari kebenaran, dan aku pula yang telah menempak mati Seng Permaisuri, lanjut ke jilid 17 tamat.